Salam cerdas dari Surya Lawu Channel Di video kali ini Saya Surya Lawu ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah support Surya Lawu Channel Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat sukses, lancar rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa Di video ini saya ingin membahas tentang isu yang lagi viral yaitu bawang hujan di Mandalika Jadi gini kalau di tempat kita di Indonesia ini bawang hujan itu sudah biasa tidak banyak apalagi di Jawa itu sudah banyak dilakukan kalau ada resepsi-resepsi atau apa tapi di mata orang luar negeri memang itu menjadi satu ciri khas budaya kita karena mereka jarang melihat seperti itu jadi di saat kejadian itu menjadi viral ataupun menjadi trending ataupun apalah justru bahasa kita yang menjadi perbedaan selisih paham yang satu golongan menganggap begini berpendapat begini dan yang satu golongan lagi merasa bangga karena dipuji-puji akhirnya pentrok itu nanti kalau tidak saling menyadari makanya yang namanya budaya suatu negara itu memiliki budaya dan memang dari dulu budaya kita ini lain daripada yang lain kalau kejadian seperti itu ya kita menanggapinya positif saja jadi yang punya keyakinan itu tidak baik ya tidak usah berpendapat kita tidak usah menimbulkan perbedaan kita tidak usah menimbulkan perpecahan kita tanggapi saja kita senang saja kita bangga saja kalau negara kita ini memiliki adat budaya yang ternyata di luar negeri itu oleh orang-orang luar itu lebih dihargai ya kita harus bangga apalagi seharusnya kita menghargai budaya kita juga kita senang harusnya tidak usah malah menimbulkan perdebatan ataupun menimbulkan perpecahan sama kok ritual mau mengalihkan hujan lah mau apa juga berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa jadi apa yang mau di berdebatan soal bahwa menyana ataupun ini itu cuma sarana bukan berarti karena itu tidak itu hanya sarana doanya tetap kepada Tuhan yang Maha Kuasa jadi kita harus memiliki rasa kedewasaan telorensi yang tinggi antara sesama anak bangsa kita mau dalam keyakinan ataupun agama apapun inilah budaya kita ini budaya dari leluhur kita harus menghargai kita harus menghormati dan justru kita bangga karena ini adalah jati diri bangsa kita kita dihormati oleh orang-orang dari luar karena budaya kita aneh memang bagi mereka tapi bagi kita itu kan sudah biasa sudah biasa dilakukan jadi tidak usah menjadi perdebatan soal boleh hati dengan hati dengan legowo inilah Indonesia kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang sekarang mulai merintis kejayaannya kembali di Nusantara hanya itu yang ingin saya sampaikan untuk menanggapi isu-isu soal pawang hujan itu sudah biasa di Nusantara jadi tidak usah diperdebatkan kita harus bangga menjadi Nusantara ini kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena kita memiliki adat budaya yang banyak yang orang luar tidak tahu jadi tetap bersatu Indonesia hindari perpecahan hindari perdebatan saling legowo saling menghormati saling asah hasil-hasil semoga kita selalu jaya di masa depan salam rayu